Pena Wasiat Jelit 32. Tak selang berapa saat kemudian, tampak Kenji Kongcu tergopoh-gopoh munculkan diri dengan wajah penuh kegusaran teriaknya. Cus Yau Hong, apa-apaan kau ini Cus Yau Hong segera tersenyum. Masa maksudnya masih belum kau pahami ucapnya, kami tak ingin memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan. Kenapa? Sebab kami tak ingin tertipu dan masuk perangkap sahut Cus Yau Hong sambil tertawa. Kita toh sudah berjanji akan melangsungkan pertarungan di dalam Kebon Raya Ban Ho'awan, kenapa secara tiba-tiba kau berubah ingatan? Betul aku berkata demikian, tapi setelah kupikirkan kembali, terasa olahku kalau care ini berbahaya sekali, seandainya di dalam Kebon Raya Ban Ho'awan kau telah menyiapkan jebakan untuk mencelakai kami, bukankah kami akan terperangkap mentah-mentah? HMM, dengan pikiran seorang Xiao Jin menilai kebesaran jiwa seorang kuncu. Perkataan semacam ini pun dapat kau ucapkan, hal ini benar-benar membuat aku merasa kagum sekali. Apa maksudmu berkata demikian? Pada saat ini kita berdiri sebagai musuh yang saling berhadapan, kemungkinan besar kalian telah menyiapkan banyak jebakan dalam Kebon Raya Ban Ho'awan, padahal kami berharap dapat menyelesaikan persoalan ini secara adil. Penyelesaian secara adil. Sekalipun demikian, hal ini juga tak boleh dilangsungkan di luar Kebon Raya Ban Ho'awan ucap Keng Ji Kong Chu kemudian cepat. Kenapa tak boleh bertarung di luar Kebon Raya Ban Ho'awan? Bagaimanapun juga kita tak boleh mengganggu orang Jalan Cusiao Hang segera tertawa. Dalam pertarungan ini, kita masing-masing akan mengandalkan kepandayan yang dimilikinya untuk berusaha membunuh pihak lawan, nyawa saja sudah tidak dimaui, mengapa mesti takut terhadap orang Jalan? Kalau begitu, kalian tak berani memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan ucap Keng Ji Kong Chu kemudian dingin. Sekarang kita bertarung dengan mengandalkan kepandayan masing-masing untuk menentukan mati hidup kita, dalam hal ini tak bisa dibicarakan soal berani memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan atau tidak, kami tak ingin memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan tak lain karena kami ingin mencari suatu keadilan belaka. Cusiao Hang, kalau lagi berjekok, perkataan apapun dapat digunakan, lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan tersebut lagi. Saudara Keng, aku lihat bagaimana kalau kita berdua menentukan dahulu mati hidup kita sendiri? Kau ingin bertarung lebih dulu melawan aku Cusiao Hang mengangguk? Benar. Kita berdua memang lebih baik menentukan dahulu siapa yang lebih berhak untuk hidup. Cusiao Hang, agaknya dalam hatimu sudah mempunyai suatu keyakinan dapat menangkan aku bukan begitu? Ah 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 ah, siapa bilang? Aku hanya merasa di antara kita berdua agaknya sudah mencapai suatu keadaan yang harus diselesaikan dengan suatu pertarungan. Baiklah, kalau begitu mari kita langsungkan pertarungan ini di Kebon Raya Ban Ho'awan. Baik, cuma sebelum pertarungan dilangsungkan, terlebih dahulu ada beberapa patah kata yang hendak ku beritahukan dulu kepadamu. Aku siap mendengarkan ucapanmu itu. Dalam waktu singkat kami akan melepas api dari belakang bukit, sebelah kiri maupun kanan, jika mereka tak mau munculkan diri sekarang maka jangan harap mereka bisa keluar lagi dari tempat itu dalam keadaan selamat. Paras muka kengji kongcu segera berubah hebat. Apa? Kalian akan melepaskan api dari belakang bukit sana teriaknya tertahan. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut aku bermaksud untuk memberitahukan lebih dahulu kepada kalian, kami tak ingin kehilangan sikap terbuka yang kami miliki. Kengji kongcu segera tertawa hambar. Cuma saudara cu juga tak usah mengharapkan yang terlalu besar katanya cepat, sekalipun kau lepaskan api untuk membakar tempat itu, belum tentu apimu itu dapat membakar habis kami semua. Lihat saja nanti, pokoknya sampai saat ini menang kalah, kita tahu belum ditentukan. Kengji kongcu segera menggerakkan tangan kanannya untuk meraba gagang pedang yang tersoren di pinggangnya, kemudian ujarnya dengan dingin. Cus Yau Hong, cabut pedangmu. Tergerak hati Cus Yau Hong, segera pikirnya. Aku telah memberitahukan soal melepaskan api kepadanya, namun ia sama sekali tidak nampak gelisah atau cemas. Masa mereka benar-benar mempunyai kera yang terbaik untuk menghindarkan diri dari bencana api tersebut? Sementara dia masih memikirkan persoalan itu, mendadak terasa cahaya tajam berkelebat lewat, sebuah bacokan kilat telah menyambar ke arah batok kepalanya. Cus Yau Hong segera menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Kering benturan nyaring yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, sepasang pedang itu saling membentur dan menimbulkan percikan bunga api. Mendadak saja kedua bilah pedang itu patah menjadi dua, membuat senjata tersebut melesat ke samping, tapi kutungan pedang kedua orang itu masih melanjutkan gerakannya membabat ketubuh lawannya. Rupanya kera tersebut telah diperhitungkan masak-masak oleh Keng Ji Kong Chu. Beberapa hari berselang, setelah mereka berdua melangsungkan suatu pertarungan yang seru, Keng Ji Kong Chu telah merasa bahwa dia tak akan bisa menangkan musuhnya dengan mengandalkan perubahan jurus serangan yang lihai, itulah sebabnya dia lantas merubah taktik pertarungan yang dipergunakannya. Terlintas ingatan untuk menggunakan kera beradu jiwa ini untuk mengajak lawannya mati bersama. Dikala sepasang pedang mereka saling membentur, dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya yang kuat untuk mematahkan kedua bilah pedang itu sekaligus. Bila sepasang pedang itu patah secara tiba-tiba, apalagi dalam keadaan tenaga dalamnya tak bisa ditarik kembali, mustahil Chu Siow Hang dapat merubah gerakan lagi untuk mematahkan ancaman yang datang. Walaupun kera ini lihai dan keji, namun harus mempunyai suatu syarat, yakni orang yang menggunakan kera ini harus bersedia pula untuk mengorbankan nyawa sendiri. Sebab arah yang dituju oleh kutungan pedang itu merupakan bagian-bagian mematikan di tubuh lawan. Andai kata tenaga dalam yang terpancar keluar tak dapat ditarik kembali tepat pada waktunya, gerakan pedang tersebut pasti akan meluncur ke depan lebih jauh, dalam keadaan demikian kemungkinan musuhnya untuk terluka di ujung pedang tersebut menjadi besar sekali. Ye A A, kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya perhitungan ini merupakan suatu perhitungan yang cermat, Keng Ji Kong Chu telah mempertaruhkan pula selembar jiwanya. Betul juga, Chu Siow Hang sama sekali tidak menyangka kalau Keng Ji Kong Chu dapat mengerahkan tenaga dalamnya untuk mematahkan pedang tersebut dalam bentrokan yang barusan terjadi, ia lebih-lebih tak menduga kalau Pika lawan mengajak dirinya untuk mati bersama. Begitu sepasang pedang mereka putus, Keng Ji Kong Chu segera menambah kecepatan gerak kutungan pedangnya menusuk dada Chu Siow Hang. Pedang di tangan Chu Siow Hang sendiri pun sebenarnya memang tertuju ke bagian mematikan di dada Keng Ji Kong Chu, tapi dalam keadaan tenaga dalamnya tak dapat ditarik kembali, pedang itu pun secepat kilat menusuk pula ke atas dada Keng Ji Kong Chu. Tan Tiang Kim yang pertama-tama menjerit kaget, namun ia sudah tak sempat untuk memberi pertolongan lagi. Dalam waktu singkat sepasang pedang mereka telah saling menusuk tubuh lawan seorang secara telak. Keng Ji Kong Chu memang tidak berniat untuk menghindarkan diri, kutungan pedang itu dengan telak menembusi dadanya hingga tembus ke punggung. Sebaliknya Chu Siow Hang tidak menyerah dengan begitu saja, dalam keadaan yang amat krisis itu, mendadak ia keluarkan suatu gerakan langkah yang amat aneh sekali, tiba-tiba tubuhnya berkelit ke samping. Namun gerakan itu toh masih terlambat selangkah, kutungan pedang itu segera menembusi bahu kirinya secara telak. Kutungan pedang itu segera menembusi bahunya sampai ke belakang, menembusi bahu kiri si anak muda itu. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam sekejap mata, Tanti Yang Kim, Lik Hao, Uib Wee, Ang Botan, semuanya telah berlarian mendekat. Lik Hao segera melompat mendekat sambil melancarkan sebuah tendangan kilat ke lambung Keng Ji Kong Chu. Sementara Uib Wee dan Ang Botan segera turun tangan membimbing tubuh Chu Xiaohong, Keng Ji Kong Chu segera mengebaskan tangan kirinya menangkis tendangan dari Lik Hao itu, kemudian bentaknya dengan suara dingin. Kau pingin mempus. Bagaimanapun juga, dia masih mempunyai kewibawaan untuk mengendalikan ketiga orang dayang itu, bersamaan itu juga sapuan telapak tangannya itu telah menggetarkan kaki kanannya sehingga kaku dan kesemutan. Dalam pada itu, Keng Ji Kong Chu maupun Chu Xiaohong sama-sama telah melepaskan kutungan pedang di tangannya. Dengan suatu gerakan cepatan Tiang Kim melompat ke depan dan menghadang di hadapan Chu Xiaohong, setelah itu ujarnya dingin. Tindakan yang kau lakukan benar-benar terlalu rendah dan memalukan. Walaupun dadanya telah ditembusi pedang, namun Keng Ji Kong Chu masih tetap berdiri tegak, sikapnya yang buas dan keren itu menambah rasa ngeri dan bergidik bagi siapapun yang melihatnya. Bibirnya tampak bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun ia tidak menjawab pertanyaan dari Tan Tiang Kim itu. Pelan-pelan Chu Xiaohong berjalan melewati Tan Tiang Kim, kutungan pedang tersebut masih menancap di atas bahu kirinya. Saudara Keng, apakah kau hendak berbicara denganku? Dia bertanya. Keng Ji Kong Chu manggut-manggut. Dia berusaha keras menghindari banyak berbicara, dengan gerakan ia menggantikan ucapan tersebut. Baiklah, kau boleh berkata dan Xiao Teh akan mendengarkan dengan seksama sahut Chu Xiaohong. Keng Ji Kong Chu buka suara, tapi begitu bibirnya digerakan darah segar segera meleleh keluar. Dari sini terbuktilah sudah bahwa jantungnya telah terkena tusukan maut itu. Dengan suara yang kabur, dia bertanya. Bagaimana caramu untuk menghindarkan diri dari tusukan pedangku itu? Ternyata Keng Ji Kong Chu menutup rapat-rapat dan enggan banyak berbicara karena kesempatannya untuk berbicara memang tidak terlalu banyak. Aku pernah belajar ilmu gerakan tubuh Ngo Heng Ta Inai Sahut Chu Xiaohong. Keng Ji Kong Chu kembali manggut-manggut, katanya lebih jauh. Aku sudah merasa perhitunganku sempurna sekali, tapi aku tetap menilai rendah dirimu. Betul, ilmu gerakan tubuh Ngo Heng Ta Inai. Belum habis perkataan itu diucapkan, dia sudah roboh terkapar di atas tanah. Pelan-pelan Chu Xiaohong menghembuskan napas panjang, katanya. Keng Ji Kong Chu, sesungguhnya aku tidak berniat untuk membunuhmu, walaupun kau adalah seorang musuhku, namun kau adalah seorang musuhku yang menarik hati. Waktu itu Keng Ji Kong Chu telah menutup matanya, tapi setelah mendengar ucapan tersebut, mendadak ia membuka matanya lagi, lalu katanya sambil tersenyum. Cu Xiaohong, terima kasih banyak atas ucapanmu itu, jangan sekali-kali kau masuki Kebon Raya Ban Ho'awan. Cu Xiaohong mengangguk. Terima kasih banyak atas petunjukmu setelah berhenti sejenak dia melanjutkan. Saudara Keng Apakah di dalam Kebon Raya Ban Ho'awan telah ditanam obat peledak? Rupanya ucapan tersebut diutarakan olehnya dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, begitu ucapan tadi diutarakan, darah segar segera memancar keluar dari ketujuh lubang inderanya, selembar nyawanya juga melayang meninggalkan raganya. Tusukan pedang itu telah menembusi jantungnya secara telak, sekalipun ada dewa pun belum tentu bisa menyembuhkan luka itu. Cu Xiaohong segera menjurah ke hadapan jenazah Keng Ji Kong Chu, kemudian katanya, Saudara Keng, terimalah hormatku ini sebagai rasa sesaku. Kemudian tangan kanannya menggenggam gagang pedang itu dan mencabut keluar kutungan pedang tersebut dari atas bahu kirinya. Darah segar segera memancar keluar dengan derasnya. Buru-buru angbutan mengeluarkan obat luka dan lari mendekat, kemudian membalut luka di atas bahu kiri Cu Xiaohong tersebut. Benar-benar suatu siasat yang licik dan keji, A-A-A-I, kelicikan umat persilatan memang sukar diduga dan dihadapi, lain kali kau mesti bersikap lebih berhati-hati lagi. Setelah memandang sekejap mulut luka Cu Xiaohong, dia melanjutkan. Apakah luka itu mencapai ketulang? Untung saja belum sahut Cu Xiaohong sambil menggeleng, lukaku ini tak lebih hanya luka di luar saja, tanti yang ke manggut-manggut. Cu Xiaohong katanya, untung saja kau masih bisa menghadapi serangan tersebut dengan kesadaran otakmu, coba kalau nasibmu tidak mujur, seharusnya tusukan itu akan melukai tulangmu. Cu Xiaohong segera tertawa. Setelah kutungan pedang itu dicabut keluar, Bo Ampua baru tahu kalau nasibku memang sedang mujur, sebelum pedang itu dicabut tadi, Bo Ampua malah beranggapan 90% lengan kiriku ini bakal lumpuh dan cacat selama hidup. Mungkin inilah yang disebut orang baik selalu dilindungi Tian, sebenarnya tusukan itu, pengemis tua itu tidak melanjutkan kata-katanya, sambil tersenyum dia lantas membungkam. Sementara itu anggota Pei Kau dan Kepang telah berbondong-bondong tiba di sana, mereka segera melakukan persiapan di depar sana. Tan Tiang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Pei BWE, kemudian melanjutkan. Saudara Pei, tampaknya perguruan Bu Hek Bun masih ada kesempatan untuk termasuhur lagi dalam dunia persilatan. Kesemuanya ini adalah berkat pemberian dari lociampu sambung petang cepat-cepat. Aha, mana, mana, padahal seluruh umat persilatan di dunia ini, mungkin masih akan membonceng ketenaran dari Bu Hek Bun kalian. Ucapan itu mengandung suatu maksud tertentu, hanya dia tidak menerangkan lebih jauh. Tiada orang yang menyambung perkataan itu, juga tiada orang yang menjawab. Penampilan Cu Siow Hang terlalu luar biasa, tiada anggota Bu Hek Bun yang pernah belajar ilmu gerakan tubuh Ngo Heng Ta Inaih kecuali Cu Siow Hang seorang. Anehnya tiada orang yang bertanya kepada Cu Siow Hang, Perk Hang tidak bertanya, Teng Chuan juga tidak. Sementara itu, gulungan asap tebal telah membubung tinggi dari belakang bukit sana. Anggota Kei Pang yang mendapat perintah untuk melepaskan api tampaknya sudah mulai melakukan tugasnya. Mari kita juga mundur agak ke belakang. Ucap Tanti Yang Kim pelan. Sementara itu dari dalam Kebon Raya Ban Ho Awan telah muncul puluhan orang lelaki berpedang yang berlarian dengan kecepatan tinggi. Seorang berbaju putih yang berjalan di paling depan segera membentak nyaring. Berhenti semua kalian. Cu Siow Hang segera berhenti, tiga orang nonak pun turut berhenti. Tanti Yang Kim dan Pek BWS sekalian juga ikut berhenti. Puluhan orang bersenjata pedang itu dengan cepat melakukan pengepungan di sekeliling tempat itu. Orang berbaju putih yang berdiri di tengah arna itu segera menegur dengan suara lanteng. Siapa yang membunuh orang ini aku? Gotong dia dari sini perintah orang berbaju putih itu. Dua orang lelaki bersenjata pedang segera munculkan diri dan menggotong jenazah dari Keng Ji Kong Chu untuk dibawa kembali ke dalam Kebon Raya Ban Ho Awan. Jelas orang-orang ini masih belum tahu kalau di dalam Kebon Raya Ban Ho Awan terdapat suatu jebakan yang mengerikan sekali. Siapa namamu? Cegat orang berbaju putih kemudian. Cu Siow Hang? Tahukah kau siapa telah membunuh orang dia harus membayar dengan nyawa sendiri? Apakah hendak membalaskan dendam bagi kematian Keng Ji Kong Chu? Dari sekian banyak jago pedang yang dibawa orang berbaju putih itu, kecuali dua orang yang menggotong jenazah Keng Ji Kong Chu memasuki Kebon Raya Ban Ho Awan, sisanya yang berjumlah 28 orang jago pedang itu secara terpisah berdiri di belakang orang berbaju putih tadi. Sambil tertawa seram, orang berbaju putih itu meloloskan pedangnya kemudian berkata, Benar, kami memang hendak membalaskan dendam bagi kematian Ji Kong Chu kami itu. Baik, silahkan kalian turun tangan. Orang berbaju putih itu mendongakan kepalanya, dia saksikan puluhan orang jago dari Kepang telah mempersiapkan pula senjata tajam mereka untuk menyambut datangnya serangan yang mereka lancarkan. Selain anggota Kepang, para jago dari perguruan Bu Hek Bun telah mempersiapkan pula senjata tajam masing-masing untuk siap melangsungkan suatu pertempuran sengit. Situasi berubah menjadi sangat kritis, setiap saat agaknya pertarungan akan segera berkobar. Cu Siow Hang tertawa hambar, ujarnya kemudian. Keng Ji Kong Chu mati di tanganku, bila mana kalian ingin membalaskan dendam bagi kematian Keng Ji Kong Chu, silahkan turun tangan terhadap diriku seorang. Dengan langkah lebar Teng Chuan segera maju ke depan, lalu serunya. Sute, luka di atas bahumu belum sembuh, beristirahatlah sebentar, serahkan beberapa orang ini kepada suhemu. Seng Tiong Gak serta Tiong It Ki juga secepat kilat melompat ke depan untuk bersiap siaga melangsungkan pertarungan. Cu Siow Hang segera tertawa ringan, katanya. Seng Su Siok, Toa Su Heng, silahkan kamu sekalian untuk beristirahat sebentar lagi, bagaimana kalau babak pertarungan kali ini serahkan dulu kepada Siow Te. Tapi Sute, lukamu. Mereka tidak lebih cuma pembunuh-pembunuh kelas 3 dari Kebon Raya Ban Ho Awan, terus terang saja ku katakan walaupun Siow Te menderita sedikit luka namun Siow Te yakin masih sanggup untuk menghadapi mereka semua. Aku tahu bahwa Sute memiliki kemampuan tersebut, tapi mengapa kau tidak membiarkan kami saja yang turun tangan membereskan mereka seru Teng Chuan. Benar sambung Seng Tiong Gak, Siow Hang, sekalipun kau masih memiliki sisa tenaga untuk menghadapi mereka, tapi kami toh sedang menganggur dan tak ada urusan. Sute seru Teng Chuan lagi. Cu Siow Hang tertawa getir, ucapnya. Ciyang Bun Jin, Seng Su Siok, apakah kalian telah mewariskan ketiga jurus ilmu pedang itu kepada Tiong Sute? Aku telah mewariskannya kepada dia jawab Seng Tiong Gak, hanya tidak diketahui apakah dia telah hafal atau belum. Siow Te telah hafal sahut Tiong It Ki cepat. Bagus sekali kalau begitu, harap kalian suka melindungi diriku untuk menghadapi jago-jago pedang kelas 1 mereka. Mendadak Teng Chuan segera memahami akan sesuatu, segera sahutnya. Baik, kalau begitu kita lakukan saja menuruti kehendak Sute, mari kita mundur ke belakang. O-O-O-D-W-O-O. Seusai berkata dia lantas mengundurkan diri terlebih dahulu dari tempat itu. Kemudian dia disusul pula oleh para jago dari pihak Kei Pang pun turut mengundurkan diri. Orang berbaju putih itu memandang kesemuanya itu dengan tenang, tiba-tiba dia merasakan situasi sedikit mencurigakan, dengan dingin dia lantas berseru. Cus Yau Hang apakah kau telah mempersiapkan diri? Pelan-pelan Cus Yau Hang mengambil kembali kutungan pedangnya dari atas tanah kemudian jawabnya, Sudah, sekarang kau boleh menyuruh mereka untuk turun tangan. Darah masih mengucur keluar dari mulut lukanya itu, sekalipun luka tadi tak sampai melukai tulangnya, akan tetapi luka semacam itu tidak terhitung ringan. Berbicara sesungguhnya, sebagian besar kawanan jago yang hadir di arena ketika itu sama-sama tidak habis mengerti dengan tindakannya itu, semua orang tidak mengerti apa sebabnya si anak muda itu bersikeras hendak turun tangan sendiri untuk menghadapi musuhnya. Pek Hang yang pertama-tama tidak tahan dengan suara lirih dia lantas berbisik. Ayah coba lihatlah mengapa si Yau Hang bersikeras hendak turun tangan sendiri untuk menghadapi lawan hal ini karena kekerasan kepalanya ataukah karena ingin menang saja? Kera kerja bocah ini selamanya memang membingungkan hati orang yang melihatnya, bahkan aku sendiri pun dibikin tidak habis mengerti jawab PBE. Kera kerja bocah ini memang selamanya membingungkan orang, terus terang saja bukan aku sendiri pun merasa tidak mengerti, tapi aku yakin dia masih mempunyai suatu maksud tertentu yang dalam sekali artinya. Sementara itu Lik Hao, UIBWE dan Ang Botan telah meloloskan senjata mereka dan berjaga-jaga dekat Cus Yau Hang. Melihat itu, sambil tertawa Cus Yau Hang segera berkata, Lik Hao, kalian tak usah membantuku tapi kongcuk kami. Harap kalian mundur tiga langkah dari sana, bila aku sudah kalah nanti, belum terlambat jika kalian ingin turun tangan. Ketiga orang dayang itu saling berpandangan sekejap, akhirnya pelan-pelan mereka mengundurkan diri dari situ. Cus Yau Hang segera melintangkan kutungan pedangnya di depan dada, separuh badannya miring ke samping, sedangkan keningnya berkerut kencang, jelas lukanya masih belum merapat dan jelas sakit sekali. Mendadak si anak muda itu melompat maju ke depan, kemudian serunya dengan lantang. Jika kalian belum mau juga turun tangan, jangan salahkan kalau aku akan turun tangan lebih duluan. Orang berbaju putih itu tertawa dingin. Pedangnya segera dituding ke samping, tiga orang jago pedang berpakaian ringkas segera menyongsong maju ke depan. Tiga bilah pedang dengan disertai tiga desingan angin tajam, langsung menerjang ke tubuh Cus Yau Hang. Cus Yau Hang melintangkan kutungan pedangnya di depan dada, mendadak dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat dia membalikan tubuhnya. Terang bunyi benturan keras bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu Cus Yau Hang sudah menerjang keluar dari kepungan ketiga orang jago pedang itu. Tampak tubuhnya berputar terus tiada hentinya, orang bersama pedangnya telah melebur menjadi satu dan menyerbu ke dalam kelompok jago-jago pedang itu. Gerakan tersebut merupakan suatu gerakan yang aneh sekali, dalam sekejap metu dia sudah berputar keluar dari balik kepungan kawanan jago pedang itu dan menyelingap ke belakang tubuh Lik HOO sekalian bertiga. Pertarungan pun secara tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Sementara itu Lik HOO, UIBWE, serta Ang Botan telah mengangkat pedangnya bersiap sedia, sedangkan tangan kirinya menggenggam senjata rahasia. Cus Yau Hang yang secara tiba-tiba menyelingap ke belakang tubuh tiga orang itu membuat Lik HOO sekalian merasa gembira sekali, tapi mereka pun merasa tanggung jawabnya semakin besar. Bagaimanapun juga mereka harus melindungi keselamatan Cus Yau Hang dan bersama-sama membendung serangan gabungan dari pihak lawan. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan siapapun, di tengah keheningan yang mencekam, mendadak tampak ada dua orang jago pedang roboh terkapar ke atas tanah. Selisih jarak antara jago pedang yang satu dengan jago pedang yang lain sebenarnya memang tidak termasuk jauh, begitu seorang di antara mereka roboh, maka tubuh mereka segera menumbuk di atas tubuh rekan yang lain. Dalam sekejap metu suara benturan keras bergema tiada hentinya, puluhan orang jago pedang yang hadir di arena ketika itu, dalam sekejap metu sudah ada separuh di antara yang roboh terkapar di atas tanah. Orang yang tak sampai roboh saat itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Tan Tiang Kim serta Pek Bwe yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Lebih-lebih Teng Chuan, Pek Hang serta Seng Tiongak, mereka semua merasakan hatinya bergetar keras. Mereka sama sekali tidak tahu ilmu pedang apakah yang mereka pergunakan itu, sebab aliran ilmu pedang yang dipergunakan sama sekali bukan aliran pedang dari perguruan Bu Hek Bun. Ketika menengok kembali keadaan Cu Siao Hang tampak paras mukanya pucat-pias bagaikan mayat, mulut lukanya kembali merekah, darah segar bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Pelan-pelan Pek Hang berjalan mendekatinya, lalu berbisik dengan suara lirih, Siao Hang terluka lagi. Tidak, hanya luka lama yang merekah kembali sehingga mengucurkan darah. Nak, sebenarnya kau tak usah turun tangan sendiri, mengapa kau bersikeras hendak melakukannya sendiri ucap Pek Hang dengan suara dingin. Aku hanya ingin mencoba ilmu pedangku sendiri, aku rasa kelompok pembunuh ini semestinya merupakan kelompok yang paling lemah sahut cu Siao Hang lirih. Paras muka Pek Hang tampak serius sekali, kembali dia berkata, Siao Hang, kau terlalu keras kepala, coba lihat paras mukamu itu. Sementara itu Pek, Bu Wee dan Teng Chuan sekalian telah berjalan mendekatinya. Cu Siao Hang segera berseru. Bu Ampue ingin mohon diri lebih dulu. Sambil membalikan badan dia mengundurkan diri dari situ. Lik Hao, Ui Wee dan Ang Botan dengan cepat mengikuti di belakangnya dengan ketat. Cu Siao Hang berjalan sejauh ratusan langkah dari tempat semula, akhirnya ia duduk bersila di bawah sebatang. Pohon besar dan memejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Dia benar-benar merasa lelah sekali, serangan yang dilakukannya barusan telah menghamburkan tenaganya seperdelapan bagian. Ang Botan segera berlutut di samping pemuda itu dan membubuhkan obat lagi di atas bahu kiri Cu Siao Hang yang terluka, kemudian membalutkan kembali. Pek Hang tidak mengikuti ke sana, tapi Pek BWS segera menyusul tiba. Di antara semua banyak jago yang berada dalam arna dewasa ini, hanya Pek BWS seorang yang paling memahami tentang Cu Siao Hang, ia juga yang mengetahui masalahnya paling banyak. Pek Hang bisa mengijankan ketiga orang perempuan siluman itu mengikuti di samping Cu Siao Hang tanpa menegur atau menanyakan ke semuanya ini pun berkat bujukan dari Pek BWS. Tempat itu semestinya boleh dibilang sudah aman, walaupun jaraknya dari Kebun Raya Ban Hoawan tidak terlalu jauh, namun ada puluhan orang jago kelas 1 dari perkumpulan Kek Pang yang melakukan penjagaan di sekitar sana. Pek BWS segera berjongkok di samping pemuda itu sambil berbisik, Nak, apakah kau ada urusan yang hendak disampaikan kepadaku? Cu Siao Hang membuka matanya kembali dan tersenyum. Lo Ciam Pua benar-benar merupakan suara hatiku katanya. Nak, hal ini disebabkan Lohu lebih banyak mengetahui tentang urusanmu, bila berbicara tentang orang yang benar-benar memahami suara hatimu, maka orang itu seharusnya adalah Uilo Pangcu dari Kek Pang. Ah 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 kalau soal ini mah, Bo Ampua benar-benar tak berani membantah. Tanda petik. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Lo Ciam Pua, beritahu kepada Teng Chiang Bun Su Heng, suruh dia pusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam. Pek Bwee Tertegun, kemudian ujarnya. Apa? Jadi para pendekar pedang macan kumbang hitam juga berada di dalam Kebun Raya Ban Hoawan ini. Paling tidak sebagian di antaranya berada di sini, bila Kenji Kongcu adalah pemimpin dari Kebun Raya Ban Hoawan ini, dia pasti akan mengumpulkan sebagian dari para pendekar pedang macan kumbang hitam itu di sini. Kecuali para anggota Bukaha Ebun, sulit rasanya untuk mencegah serangan dari para pendekar pedang macan kumbang hitam itu. Benar jurus pedang dari Ed Ki Su Tentah sudah dilatihnya hingga mencapai taraf mana? Sejak dia sadar kembali hingga kini ia selalu melatih jurus-jurus pedang itu dengan tekun, Teng Chuan yang mengajarkan juga sangat teliti dan sabar, apakah dia sudah berhasil menguasahinya penuh? Rasanya hal ini sukar untuk dibicarakan. Moga-moga saja dia telah berhasil menguasahinya penuh, dengan demikian berarti kita mempunyai seorang yang jebih banyak untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam. Xiao Hong, yang paling penting sekarang adalah semoga luka yang kau derita cepat sembuh. Padahal luka yang Bu Ampua derita tidak terhitung seberapa tukas Xiao Hong, cuma Sun Yeo menghendaki aku beristirahat. Bu Ampua tak tega untuk menampi keinginannya. Pek Bu E segera tertawa, ujarnya. Padahal luka yang kau derita tidak ringan, cuma saja kau masih mampu untuk mempertahankan diri. Lo Chi Ampua, persoalan paling penting pada saat ini adalah pertama, harus mencari akal untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam, kedua melepaskan api untuk membakar Kebon Raya Ban Ho'awan ini dan memaksa keluar semua jago musuh yang masih berada di situ, jumlah mereka amat banyak gerakan tersebut sudah pasti akan berhasil untuk memaksa keluar semua jago lihai dalam Kebon Raya Ban Ho'awan, dalam keadaan demikian mereka pasti amat panik dan suatu pertarungan sengit pun tak akan dihindari, sekalipun jago-jago dari Keipang dan Pei Kau banyak sekali, aku rasa belum tentu sanggup untuk membendung serbuan mereka. Pek Bwe segera manggut-manggut. Kembali Chus Yauheng berkata, Kero yang harus kita pergunakan untuk menghadapi musuh adalah menyembunyikan dahulu para jago dari Keipang dan Pei Kau di suatu tempat, jika orang-orang dari Kebon Raya Ban Ho'awan menyerbu keluar, sambut dulu mereka dengan bidikan panah dan senjata rahasia, bikin mereka kebuakan setengah mati lebih dahulu. Pek Bwe manggut-manggut. Baik segera akan menyampaikan hal ini kepada pengemis tuatan, suruh dia mengatur dulu jago-jago dari Keipang dan Pei Kau katanya. Sekarang kita sudah memegang posisi penggerak, tapi tak usah terlalu beradu kekerasan dengan mereka. Pek Bwe tertawa kagum, sambil manggut-manggut ia membalikan badan dan beranjak pergi. Sepeninggal Pek Bwe, Chus Yauheng segera memanggil ketiga orang dayangnya seraya berkata, Emu pedang yang kewariskan kepada kalian itu apakah sudah kalian latih dengan baik? Walaupun kami sudah melatihnya dengan bersungguh hati sayang permainannya kurang begitu sempurna, jawab Lik Hau. C.U.S.Y.A.U.H.E. segera tertawa. Sebentar, bila para pendekar pedang macan kumbang hitam itu menampakkan diri, lebih baik kalian turun tangan bersama, carilah akal untuk membantu pihak Kepang. Kong Cu, kau suruh kami pergi menghadapi para pendekar macan kumbang hitam. Benar. Kong Cu jurus-jurus serangan yang dimiliki para pendekar pedang macan kumbang hitam itu sangat aneh dan lihai, jurus-jurus serangannya mematikan, padahal kekatnya kami tiga bersaudara tak sanggup menghadapi sejurus serangan pun dari mereka. Chus Yauheng segera tertawa. Lik Hau, apakah kau takut mati? Tanyanya. Budak tidak takut mati, melainkan kami sama sekali tak mampu untuk memberi bantuan apa-apa, serbuan kami ini tak lebih hanya akan menghantar nyawa dengan sia-sia. Jurus pedang yang kalian latih, sama sekali ini justru merupakan jurus tandingan bagi para pendekar pedang macan kumbang hitam tersebut. Sungguh. Chus Yauheng manggut-manggut. Cuma apakah membutuhkan bantuan kalian atau tidak? Sampai sekarang masih sukar diduga, bila beberapa orang suhengte dari perguruan Bu Hek Bun kami itu masih mampu untuk menghadapi mereka, sudah barang tentu kalian tak perlu turun tangan, tapi jika kemampuan mereka masih belum cukup, maka kalian harus turun tangan untuk membantu mereka. Sampai waktunya harap Kongcu menurunkan perintah, kami pasti melakukan perintah itu. Di luar dugaan, dari dalam Kebun Raya Ban Ho'awan itu sama sekali tidak ada yang menyerbu keluar. Suasana dalam Kebun Raya tetap hening sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kobaran api menjelar amat cepat, tapi sampai beberapa saat kemudian, api telah membakar seluruh Kebun Raya Ban Ho'awan tersebut. Dengan sepasang mete melotot besar, Cu Siaw Hang mengawasi kobaran api yang makin lama menjelar semakin dekat, otaknya berputar kencang, padahal kekatnya ia tak dapat beristirahat barang sejenak pun. Mendadak Cu Siaw Hang seperti menyadari akan sesuatu, dia segera melompat bangun sambil berteriak keras. Kalian cepat mundur dari situ. Tan Tiang Kim serta Pek Bwe secepat sambaran kilat meluncur datang sambil berlarian mendekat, tegur mereka. Siaw Hang ada urusan apa? Suruh mereka semua mundur secepatnya dari situ, makin cepat semakin baik, makin jauh semakin baik. Tan Tiang Kim maupun Pek Bwe adalah jago-jago kawakan dari dunia persilatan, mendengar seruan mereka itu lantas sadar, dengan suara keras kedua orang jago itu pun berteriak lentang. Suruh mereka cepat-cepat mundur dari sana teriakan kedua orang itu sangat keras, ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Cu Siaw Hang turut berteriak pula dengan suara lantang. Harap kalian semua cepat-cepat mengundurkan diri dari situ, dalam kebon raya Ban Ho Awan ada bahan peledaknya. Para jago dari Kei Pang yang berada di sekitar tempat itu dapat mendengar teriakan menggeledek dari Tan Tiang Kim maupun Pek Bwe, namun mereka masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Tapi setelah mendengar teriakan dari Cu Siaw Hang tersebut, bagaikan ada lompatan keluar dari tempat persembunyian mereka, dalam waktu singkat bayangan manusia berkelebat lewat, masing-masing orang pada melarikan diri dari situ. Kong Cu, mari kita juga pergi bisiklik HOO kemudian. Betul, kalau mesti berada di sini terus, rasanya mati pasti tak sedap sahut Cu Siaw Hang. Dia segera membalikan badan dan mengundurkan diri dari tempat itu. Untung saja semua orang memiliki kepandaian silat yang sangat lihai, sehingga gerakan tubuh mereka cepat sekali, dalam waktu singkat semua orang telah mengundurkan diri sejauh ratusan kaki dari tempat semula. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang memekikan telinga bergema dari arah kebon Raya Banhoawan. Bagaikan ada gunung berapi yang meletus saja, mula-mula tampak pancaran air yang sangat keras menyembul ke tengah udara, menyusul kemudian pepohonan, dedaunan dan ranting yang disertai hamhauran pasir dan tanah memancar keempat penjuru. Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi oleh kabut debu dan pasir yang tebal, seluruh pemandangan lenyap dari pandangan mata, terlapis oleh asap dan debu yang memenuhi udara. Sedemikian diasyatnya letusan tadi, bahwa percikan pasir yang dihamburkan ke udara pun terbukti bisa berterbaran sampai puluhan kaki jauhnya dari posisi semula. Seluruh kebon Raya Banhoawan seakan-akan terlempar ke tengah udara. Menyusul kemudian semuran api yang membara menjerat sampai ke angkasa, begitu besar kobaran api tersebut, membuat kawanan jago dari perkumpulan keipang yang berada ratusan kaki dari tempat kejadian pun. Turut merasakan sengatan hawa panas yang mahadasyat itu. Untung saja para jago dari keipang dan peikau mengundurkan diri dengan gerakan cepat, mereka pun cukup jauh dari tempat letusan. Bayangkan saja seandainya mereka kabur agak terlambat sedikit saja, niscaya ada sebagian besar di antara mereka yang terluka bahkan tewas karena ledakan mesiu yang dasyat itu. Memandang kobaran api yang menyelimuti seluruh angkasa, Tanti Yang Kim berkata dengan lirih, betul-betul suatu jebakan yang amat dasyat, tampaknya letusan ini telah memunahkan seluruh kebon Raya Banhoawan. Kecuali Kengji Kongcu beserta sekawanan jago pedang yang dibunuh Xiaohong, tak nampak seorang pun yang menampakkan diri dari dalam kebon Raya itu, ucap Pek Buwe. Ya, hampir seluruh bekas-bekas yang ada di dalam kebon Raya itu turut dimusnahkan, tindakan mereka betul-betul sangat lihai, benar-benar sangat lihai sambung cu Xiaohong. Xiaohong, tampaknya letusan ini telah melenyapkan segenap tanda dan jejak yang telah kita temukan, keluh Pek Buwe. Betul, letusan ini pun melenyapkan pula segenap tanda dan jejak yang mungkin tertinggal di situ. Tindakan mereka betul-betul amat keji, beratus-ratus orang anggota dan anak buah sendiri turut dikorbankan. Dalam ledakan tersebut, sungguh merupakan suatu peristiwa yang diluar dugaan. Tan Tiang Ki memperhatikan sekejap keadaan dalam kebon Raya Ban Hoawan itu, lalu berkata, tampaknya setelah lewat 1-2 jam jangan harap ada orang yang dapat masuk ke sana. Dalam pada itu pepohonan dan aneka bunga yang berada dalam kebon Raya Ban Hoawan telah bertumbangan hancur takkaruan, bahkan di sana-sini api berkobar amat besar. Seluruh kebon Raya Ban Hoawan telah berubah jadi kobaran api yang membara, sejauh mata memandang, hanya jelatan api saja yang tampak. Lik Hao tertawa getir, katanya kemudian. Ji Muai, Sem Muai, Seandainya Kong Cu tidak mengajak kita keluar dari situ, mungkin pada saat ini pun kita sudah tewas di tengah lautan api yang membara dengan hebatnya ini. Xiao Hong, sekarang bagaimana kira kita untuk turun tangan tanya per BWE kemudian? Cu Xiao Hong menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu menjawab, A.A.I., Untuk sesaat Bo Ampua sendiri pun tak tahu bagaimana harus bertindak. Lebih baik kita gunakan kira lama, melakukan pemeriksaan secara besar-besaran di dalam kota Xiangyang. Aku rasa tindakan macam begitu sulit untuk menemukan titik terang, sebab tindakan mereka untuk memusnahkan kebon Raya Ban Hoawan pun tidak lain. Bertujuan demikian, mereka tidak berharap kita bisa menemukan suatu bukti atau titik terang sehingga jejaknya tak bisa kita lacaki lebih lanjut. Tapi, kita toh tak akan lepas tangan dengan begitu saja kata PBE cepat. Tentu saja tidak, namun metu-metu yang mereka persiapkan di sekitar tempat ini terlampau ketat dan rahasia, bukan suatu tindakan yang gampang jika kita ingin melakukan sergapan terhadap mereka, aku pikir, satu-satunya jalan yang terbaik adalah berusaha agar mereka yang datang mencari kita, sebab tindakan ini justru lebih mudah. Tapi, dengan care apakah kita baru bisa memancing mereka agar datang mencari kita? Tanya PBE. Asal kita sudah bertekad untuk memancing ikan, tentu saja harus ada umpannya. Tapi siapa yang akan kita jadikan umpan paling baik kalau Sunyo dan Itki Sute? Asal mereka memang merupakan pilihan yang paling tepat, aku akan segera menyampaikan kepadanya, tanggung gak akan menyetujuinya. Pek Lo Chiang Pua, beritahkan saja kepada mereka agar segera kembali ke kota Xiangyang. Cu Sau Hiap kata Tanti Yang Kim, tak kusangka kalau ada suatu organisasi rahasia yang bertindak begini kejam terhadap anak buahnya sendiri, peristiwa benar-benar di luar dugaan orang. Paras muka Cu Siang Hang berubah menjadi amat serius, katanya. Bila Kenji Kong Cu bermaksud untuk mencelakai kita, sesungguhnya dia mempunyai banyak care untuk melakukannya, asal ia mencari suatu akal dan memancing kita masuk ke dalam kebon raya banho. Awan niscaya kita semua akan terbasmi habis. Bukankah pada dua hari berselang kita pun berada dalam kebon raya banho awan? Mengapa mereka tidak turun tangan tanya pek BWE dengan kening berkerut? Aku sendiri pun merasa keheranan. Kalau begitu yang mereka tuju sebetulnya bukan hanya perguruanmu saja sambung Tanti Yang Kim. Tiba-tiba Lik H.O. menyelak. Kong Cu, sebagian besar jago yang berada di dalam ruang bawah tanah kebon raya banho awan sama sekali tidak tahu kalau di situ sudah ditanam bahan peledak dalam jumlah yang sangat banyak. Cu sau hiap, jangan-jangan Kenji Kong Cu memang ada maksud untuk menyelamatkan kita seru Tanti Yang Kim. Yee, dalam mengulas persoalan ini kita harus menilainya dari banyak sudut pandangan, bukan tak mungkin Kenji Kong Cu berminat untuk menolong kita semua. Selain itu, mereka pun belum menganggap kita sebagai musuh yang paling penting sehingga tidak perlu harus menggerakkan jago-jago tersembunyinya yang dipersiapkan di sana. Mari kita pulang ke siang yang lebih dulu sebelum melanjutkan pembahasan terhadap masalah ini ucaptan. Tiang Kim kemudian. Kebuasan dan kekejaman organisasi ini merupakan suatu kejadian yang belum pernah ditemukan dalam dunia persilatan selama seribu tahun belakangan ini. Betul dalam dunia persilatan banyak terdapat organisasi rahasia semacam ini, namun tak sebuah pun di antara mereka begitu buas dan brutalnya. Demikianlah kawanan jago Kei Pang dan Pei Kau yang berkumpul di situ mulai ditarik mundur dari tempat tersebut. Mereka datang secara berbondong-bondong dan kini pergi pula secara berbondong-bondong. Cu Syao Hong, Pek Bu E, Tan Tiang Kim, Teng Chuan sekalian segera kembali pula ke kota Xiangyang. Setibanya di kota Tan Tiang Kim berpamitan untuk menghadap lopang cu-nya serta melaporkan apa yang telah terjadi. Sebaliknya Pek Hong mengumpulkan segenap anggota Bu Hek Bun untuk bersama-sama membahas persoalan tersebut. Tan Tiang Chuan dengan kedudukannya sebagai Ketua Bu Hek Bun segera berkata, Dengan susah payah kita berhasil menemukan Kebun Raya Ban Ho'awan tak disangka kalau beginilah akibatnya, bila para pendekar pedang macan kumbang hitam pun berdiam dalam Kebun Raya Ban Ho'awan, niscaya mereka telah tewas semua di situ, mungkin kita pun tak dapat membalaskan dendam lagi bagi para suhengte kita yang tewas secara mengerikan itu. Xiao Hong bagaimanakah pendapatmu tanya Pek Hong kemudian. Mungkin Pek Bu Hek telah menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada perempuan ini, maka dia langsung bertanya kepada Cu Xiao Hong. Tecu rasa Kebun Raya Ban Ho'awan tidak lebih hanya merupakan suatu kantor cabang yang penting dari organisasi tersebut, belum tentu pendekar pedang macan kumbang hitam berdiam di situ, kata Cu Xiao Hong kemudian. Maksud Sute, Selateng Chuan. Setelah ditinjau dari situasi yang terbentang di depan matuk kita sekarang, Xiao terasa tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut sesungguhnya adalah menguasai seluruh dunia persilatan, sedang perguruan Bu Hek Bun kita tak lebih hanya sasaran pertama yang mereka pilih. Jadi maksud Sute, A.A.A.I. Chu Xiao Hong menghela nafas panjang, Toa Suheng, tentu saja kita harus membalas dendam bagi puluhan nyawa anggota Bu Hek Bun yang tewas di tangan mereka, tapi yang paling penting lagi kita harus menemukan beberapa orang yang menjadi metu-metu dalam tubuh perguruan kita. Metu-metu yang menyusup ke dalam perguruan kita, siapakah mereka tukas Teng Chuan? Toa Suheng, tidakkah kau merasa keheranan terhadap beberapa orang Suhengte yang hidup tak nampak orangnya, mati tak nampak mayatnya? Teng Chuan manggut-manggut. Betul, betul sekali, serunya, cuma mungkinkah mereka pun ikut terkubur hidup-hidup di dalam Kebon Raya Ban Ho'awan? Xiao tetap berani mengatakan dengan pasti kalau mereka tidak berada dalam Kebon Raya Ban Ho'awan, tapi merekalah yang menjadi pangkal bencana ini, oleh sebab itu manusia-manusia jahannam tersebut tak boleh dilepaskan dengan begitu saja. Setiap pengkhianat perguruan harus dijatuhi hukuman yang setimpal, tapi bagaimana caranya untuk menemukan mereka? Kalau kita yang harus pergi mencari mereka, tentu saja hal ini tidak gampang, tapi kalau kita cari akal agar mereka yang datang mencari kita, tindakan ini jauh lebih mudah. Tapi bagaimana caranya? Chiang Bun Suheng, tentang soal ini, Xiao tetap berani bicara secara sembarangan. Terhadap orang sendiri saja ada yang tak bisa kau katakan? Sekarang, Kebon Raya Ban Ho'awan sudah musnah, rasa benci orang-orang organisasi tersebut terhadap kita orang-orang Bu Hek Bun tentu sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, asal kita memberi kesempatan kepada mereka untuk turun tangan, kemungkinan besar mereka akan segera melakukan suatu tindakan. Care ini memang bagus sekali, aku adalah seorang Chiang Bun Jin, mungkinkah mereka akan turun tangan terhadap diriku? Kemungkinan besar sebolah yang paling mereka benci, sedangkan It Ki Suheng merupakan orang yang paling ingin mereka tangkap. Xiao Hong, ucap Teng Chuan dengan cepat, It Ki Suheng sudah terlalu banyak merasakan siksaan dan penderitaan. Dia pun baru saja lolos dari cengkeraman lawan, masa kita akan menyuruh dia untuk menyerempet bahaya lagi? Xiao Te pun berpendapat demikian. Kalian tak usah bersedih hati tukas perkhang tiba-tiba, walaupun It Ki belum lama lolos dari mara bahaya, tapi ia tak mungkin melepaskan diri dari dunia persilatan lagi, itu berarti setiap saat ia harus hidup di ujung golok dan percikan darah, Jangan dikarenakan ia pernah dibekuk satu kali, maka hatinya menjadi ciut dan ketakutan dengan bayangan tubuh sendiri. Betul sambung PBWE. Seorang lelaki sejati yang hidup di dunia seperti ini sudah seharusnya meningkatkan semangat untuk melanjutkan hidup, janganlah dikarenakan pernah mengalami suatu kerugian maka semua semangat dan keberaniannya menjadi lenyap, It Ki memang seharusnya banyak berlatih dan belajar. Bagaimana situasi yang terbentang dalam dunia persilatan sekarang, aku yakin pihak Kek Pang dan Pika sudah mengetahui dengan sejelas-jelasnya, seperti yang terbukti sekarang, tampaknya sasaran dari organisasi rahasia itu bukan hanya Bu Hekbun kita saja. Oh oh oh. Oleh karena itu, kedua kelompok perkumpulan besar ini pasti akan mengutus jago-jagonya yang paling kosan untuk bekerja sama dengan kita. Xiao Hong, kita toh tak bisa sama sekali menggantungkan diri kepada pihak Pika serta Kek Pang, kita harus menemukan suatu care lain untuk melindungi kita sendiri secara ketat kata Seng Tiongak. Perkataan Sushok memang benar, Xiao Tit sendiri pun berpendapat demikian. Sudah kau rundingkan persoalan ini dengan pihak Kek Pang? Belum, masalah ini belum ku singgung, Xiao Hong beranggapan bahwa hal ini harus minta persetujuan lebih dulu dari pihak Subo dan Itki Sute kemudian baru dirundingkan dengan pihak mereka. Baiklah, kau boleh merundingkan persoalan ini dengan Tanti Yang Kim dari Kek Pang? kata Pek Hang kemudian, coba dilihat bagaimanakah tindakan yang mereka ambil. Xiao Hong, kata Seng Tiongak pula. Sekarang kita tak usah membicarakan masalah Kek Pang lebih dulu, yang penting adalah apa yang hendak kita lakukan. Xiao Tit rasa, baik Sushok maupun Xiao Hong sendiri harus turun tangan bersama-sama. Soal kita akan turun tangan bersama sih bukan masalah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana caranya kita bertindak sehingga bisa saling bantu-membantu bila mana diperlukan. Xiao Tit berniat untuk menyaruh sebagai seorang pembantu dan melakukan perjalanan bersama dengan Subo dan Sute. Bagaimana dengan aku sendiri? Sushok terpaksa aku harus menyiksa dirimu. Baik, katakan saja Xiao Hong apa yang harus kita lakukan sehingga bisa berada di samping Unso dan Itki terus-menerus tanpa menimbulkan kecurigaan mereka. Sushok tentunya kau sudah melihat sendiri manusia yang bernama Kenji Kong Chu itu, dia tak lebih hanya salah seorang yang diutus organisasi rahasia itu untuk memimpin. Masalah di luar, namun ilmu silat serta kecerdasan otaknya termasuk kelas satu, dia bisa kalah dan tewas karena dia terlalu memandang rendah kita semua, dari sini bisa diketahui bahwa pentolan yang sebetulnya pasti lihai sekali. Sekalipun kita berjaga-jaga di samping Subo dan Sute juga bukan berarti bisa mengelabungi mereka. Bukankah hal ini sama artinya dengan berbuat yang sia-sia belaka, selaseng tiongak? Itu sih tidak, dendam sakit hati akibat musnahnya Kebun Raya Ban Ho Awan telah membuat mereka menderita kerugian amat besar, tapi kejadian sebenarnya yang mengakibatkan kematian Kenji Kong Chu tidak diaketawi sama sekali olehnya, oleh sebab itu perhitungan mana sudah pasti mereka catat di atas nama perkumpulan Bu Hek Bun kita. Terima kasih telah menonton!